Saya kan dari kecil sering dikirim ke hutan Hutan kita tuh selalu lembab, basah Di daerah mana toko? Kalimantan, Sumatra Jadi di semua hutan kita tuh hutan hujan tropis Di dalam hutan tuh selalu basah Lebih baik saya menangis sekarang Daripada nanti saya di kuburan Saya nangis, anak saya gak jadi apa-apa Setiap 3 bulan punya duit beli mobil 1 tunai Dari sumber informasi rahasia Iya, oke Pemerintah tuh udah bentuk 3 kementerian Untuk berantas judi online Halo Sobat RP Podcast Kali gue kedatangan orang Yang di TikToknya tuh terkenal sebagai Sok Tau Ya, ini kita langsung aja Ko Frank Gili Thank you kok, udah dateng kok Sama-sama Adik gue sempat ngobrol sama Ko Frank Gili Ternyata ini, beliau ini bener-bener luar biasa ya Perjalanan hidupnya Nah makanya kenapa konten-kontennya Ko Frank Gili ini ternyata banyak banget mengedukasi Terutama di TikTok nih Cuma yang gue penasaran adalah Kan konten-konten lu ini kan bener-bener ya kok Lu kalau bahas konten tuh lu bisa mendalam gitu Pembahasannya gitu Kalau gue boleh tau Kok lu bisa dapet Ide atau gak bisa dapet Hal-hal itu sedalam itu gitu Mungkin boleh bisa diceritain Maksudnya Masalah lu gimana Kok lu bisa Bisa bahas konten tuh Setau itu gitu Iya Jadi gini Karena dari dulu tuh Saya punya kebiasaan buruk Iya Saya tuh selalu banyak baca Oh banyak baca Dulu kan kita masih kertas kan Orang kompas Apa tuh Majalah Majalah tempo Majalah semua ekonomi Warta ekonomi Saya selalu beli Saya selalu langganan Saya selalu baca Oh Oke Tapi Ada suatu titik Masalah Karena Kebanyak tauan saya itu Saya jadi Selalu menaklukkan orang Menaklukkan orang? Iya Saya selalu Mau lebih menang dari orang Lebih pinter dari orang Saya mau Oh Jadi menguase orang Gitu kan Oke Jadi ketika topik apa Lu pingin dalemin Sampai sedalem itu gitu Iya Jadi Pada saat itu Saya mulai koreksi diri saya Saya merasa Jadi orang seperti itu Itu gak bagus Oh Menurut saya gak bagus Orang yang so tau itu gak bagus? Entahlah namanya so tau atau apa Yang jelas kalau kita banyak tau Banyak baca Iya Tapi setiap ketemu lawan itu Selalu mau carinya menang Iya Selalu cari siapa yang paling benar Oke Menurut saya itu gak bagus Hmm Sehingga pada saat itu Saya mulai kontrol Semua diri saya Saya gak mau lagi banyak baca-baca Hal duniawi Terus saya mencoba Lebih balance gitu Untuk baca Semua yang tentang Rohani Rohani Oh Berarti kalau boleh tau Ko Franky Berarti Kristen atau Gimana kok? Iya Kristen Kristen ya? Iya Oke Nah Sebelum itu Ko Franky kan banyak wawasan nih Maksudnya kalau gue boleh tau Latar belakangnya Ko Franky ini apa nih kok? Maksudnya Masa kecilnya gimana? Terus Orang tua mungkin usaha apa gitu? Saya tuh Beruntung ya Saya lahir tuh Orang tua saya udah punya Oke Mulai dari tidur di AC Rumah yang besar Mobil yang banyak Kita ada Mercy BMW Ada Honda Dulu kan Honda kan Iya Setiap ganti model Kita selalu punya Selalu punya Dan orang tua saya tuh Punya pabrik Besar pabriknya Jadi saya kecil tuh Saya udah sering diajak ke pabrik Saya bisa melihat Ratusan orang tuh Berbaris dengan Pake seragam Perusahaan kita Ya Gak merasa kekurangan sama sekali Sehingga saya beruntung lah Hmm Oke Nah terus setelah itu Ko Franky Artinya diwarisin dari orang tua dong? Atau gimana tuh? Pengennya sih diwarisin Pengennya diwarisin? Mimpi dari semua orang Oke Pengen lahir Dari Di keluarga konglomerat Itu juga Mimpi dari semua orang Tapi kenyataannya Mimpi itu harus berakhir Ada kenyataan yang harus saya jalanin Pada saat saya Mulai Saat saya kuliah Orang tua saya tuh bangkrut Hmm Karena Kebetulan usaha orang tua saya tuh kayu Oke Saat Presiden Suharto Menjabat Kayu tuh Adalah seperti emas Oh Setiap Tebang Selalu Dibeli Sama perusahaan triplek Karena perusahaan triplek tuh butuh terus Butuh terus Diekspor ke Jepang Diekspor ke Eropa Semua mereka butuh triplek Hmm Tapi pada saat Presiden Suharto jatuh Presiden Habibie Melanjutkan Presiden Gus Dur Terpilih Di jaman Presiden Gus Dur lah Kita tuh dapet tekanan Dari IMF Oh dari IMF Iya kan waktu itu Indonesia kan mungkin bangkrut Untuk pinjaman uang bisa menjalani pemerintah lagi Iya Tapi Pada saat itu IMF memberikan peraturan bahwa Indonesia tuh boleh dikasih pinjaman asal Bisa jaga hutannya Hmm Karena hutan kita tuh salah satu hutan hujan tropis Dimana kita tuh jantungnya dunia Jantungnya dunia Iya Indonesia Betul Jadi setiap saya ke hutan Saya kan dari kecil sering dikirim ke hutan Hutan kita tuh selalu lembab basah Daerah mana toko? Kalimantan Sumatera Oh Jadi di semua hutan kita tuh hutan hujan tropis Hmm Di dalam hutan tuh selalu basah Selalu basah? Iya Selalu basah Karena namanya hujan tropis ya Itulah sebabnya Lapisan ozon kita tuh selalu bisa makan dari hutan kita Hmm Gitu Oke Terus berarti kok Franky Pelajarin semua dong tentang usaha kawinya orang tua dulu ya? Iya Dulu saya tuh dalemin banget Dalemin banget Apa yang kok Franky pelajarin ketika di hutan itu? Tadi kan gue denger ada cerita seru nih Iya Jadi kan gini Saya tuh dari kecil tuh ya selalu belajar banyak belajar dan berusaha menjadi yang terbaik Iya Jadi semua pohon saya tuh pelajari Saya bisa lihat dari jauh ini pohon apa, pohon apa, pohon apa Kita tuh namanya triplek, gak semua pohon jenis pohon kita ambil Oke Kita cuma ambil meranti, crewing Nah banyak macem sih Banyak macem Nah kita tuh biasanya survei tuh ada darat dan udara Hmm Saya biasanya sering naik helikopter untuk survei dari udara Hmm Sebab kalau kita beli data dari negara, pemerintah disitu kelihatan hijau Tapi kan kita gak tau itu pohon jenis apa Iya Tau-tau kita urus izinnya ternyata pohon buat tripleknya malah sedikit Kita jadi urus izin Makanya sering kali saya survei dari udara Saya tuh bisa lihat ini pohon yang buat triplek Oke Mana yang pohon bukan, mana yang pohon iya Mana yang pohon diameternya 50 feet up yang bisa buat triplek Kalau yang diameternya kecil masih belum boleh Oke Berarti pelajarin semua lah ya Iya Oke Nah lalu ketika di hutan tadi kan gue denger tuh Kau Frank ini kan pas di hutan ternyata pendidikan dari ayah ini kan luar biasa ya Iya Kau Frank ya boleh ceritain kok Iya makanya Saya juga bingung ya Apa orang tua saya sengaja atau enggak Hmm Tapi saya sering denger didikan orang Chinese keturunan Chinese kan katanya keras Iya Bagi orang Chinese zaman dulu lah ya Mungkin Kalau Sarah mungkin lumayan manja ya Saya gak tau Oke Suatu hari nanti saya akan didik anak saya keras Sebab Oh Saya lebih baik Saya Menangis sekarang Daripada nanti saya di kuburan Saya nangis Anak saya gak jadi apa-apa Wah Sekeras apa dulu kok Dulu Apa sekarang Dulu yang kau Franknya alami Dulu Dulu waktu saya di rumah sih Saya dimanja Tapi Begitu dari remaja Setiap libur sekolah Saya selalu Dipaksa Ke pabrik kerja Ke pabrik kerja Saya kerja di pabrik Oke Mulai dari SMP ya Setiap libur saya pasti ke pabrik Hmm Kerja Ngapain aja tuh Kerjaan saya ya bisa Mainin semua mesin Mainin semua mesin Kita ada mesin kayu Mesin serut Empat sisi Mesin molding Yang kalau bikin ukir-ukiran ini Hmm Saya kan ada Bikin bingkai foto Iya Terus bikin flooring yang buat lantai Ah Lantai itu mesti kayu keras Kayu keranji Kulim Kempas Segala macem Nah Terus kita Pokoknya semua mesin Saya pasti pelajarin Pelajarin Keras apa didikan orang tua Ke Kofrenki dulu Ya Suatu ketika Saya pernah dikirim ke hutan Dikirim ke hutan Iya Saya tuh Kalau di hutan ya Handphone apapun tuh Gak akan bisa nyala Gak ada sinyal Selain gak ada signal Jaman dulu Handphone masih Oh iya Betul Gede-gede Iya Kita Kepala Kepala Manager Yang paling tinggi Di hutan Dikasih handphone satelit Yang antenanya panjang Yang bayarannya mahal Tapi Saya ini cuman Dianggap karyawan kecil Saya mulai dari bawah Hmm Jadi saya gak pegang apapun Gak pegang apapun Iya Kalau mereka yang di basecam Di maincam Mungkin masih pegang radio SSB Iya SSB tuh radio yang nusantara itu Haa Yang harus bikin antenanya tinggi Nah kalau saya Mulai dari bawah Dikirim dari orang tua saya ya Saya pernah berpikir Kok orang tua saya Sengaja ninggalin saya di hutan ya Haa Kok setega ini ya Iya Kok apa pengen saya Mati ya Pak gitu kan Oke Sebab waktu di hutan itu Saya tuh sampai dua minggu Hidup di hutan Tanpa makanan Harus berjuang Seperti kita di pramuka Bahkan ini lebih ganas dari pramuka Kayak gimana tuh kok Jadi kan Kalau hutan itu Jalanannya tuh bukan jalanan asfal Kita tuh jalanan Yang dibikin sama bulldozer Bulldozer tuh bakal bikin jalan sendiri Jalanan PT Atau jalanan proyek lah Orang-orang situ sebut Iya Jadi kalau Satu kali hujan Satu jam aja Itu Tiga hari gak bisa dipakai jalan Karena jalanannya susah Jalanannya susah Ya mobil-mobil jaman dulu kan Waktu saya masih dikirim ke hutan Kita pakainya cuman Panther pick up Hard top Iya Gak seperti sekarang Yang double cabin ini Yang bisa empat ban Jalan semua Oke Tapi saya rasa Kalau mobil yang sekarang dikirim Itu juga susah jalan Susah jalan Karena tanah-tanah di Sumatera itu Terlalu lembek Sampai sekarang Kalau di Kalimantan Itu masih mendingan Tapi Kalimantan juga Susah Karena disitu banyak gambut Disitu kan terkenal Tanah gambut Tanah gambut tuh artinya Airnya tuh banyak Airnya banyak Sehingga tanahnya jadi hitam Banyak lumut Banyak lumut ya Makanya kan Ban mobil Biasa tuh susah Kecuali kita Bulldozer Bulldozer Karena bannya tuh Pake rantai Ah gitu Nah saya tuh Cuma bawa bekal sedikit Makanan Sama duit sedikit Tapi kalau udah di dalam hutan Tuh gak ada warung Gak ada warung Iya Karena hujan Saya tuh gak bisa keluar Iya Nah makanan saya tuh Cuma nasi bungkusan Yang gitu Kan kita bungkus nasi kan Gak bisa sampai tiga hari Basis Iya betul Oh Cuma nasi tanpa lauk Iya Saya cuma nasi yang Kita kalau makan tuh banyak Kayak Susah deh kalau ngomong Kayak kuli deh Iya Maaf Iya Nasi kuli lah ya Pokoknya Iya Kita sengaja makan siang Sampai malam Tapi kan Nasi saya tuh habis Iya kan Iya Besoknya saya tuh Harus bertahan hidup Itu gak ada lauk itu nasinya Ada Oh ada Ikan kembung Sayur Selam macam Telur Iya pokoknya sayur sederhana lah Ditinggal berapa lama tuh Ya karena disana hujan terus Saya tuh Menghitung ya Dari matahari terbit Saya garisin pake Kayu pake Apa aja Oh iya Dibikin garis-garis gitu Oke Setiap matahari terbit itu Saya hitung 14 hari lebih lah Dua minggu lebih Ditinggal Tanpa makanan Makanan Minuman segala macam Itu gimana tuh Minuman Saya tuh minum dari Daun sama akar itu Saya sedotin Saya cabut aja Yang pohon-pohon kecil Udah kayak binatang berarti ya Ya Gak tau deh Saya juga Pernah ketemu Harimau Hah Jadi kan kalo Harimau itu di Sumatera Orang-orang situ Bilangnya datuk Semua orang Proyek Orang kita Orang asli juga Pasti takut sama Harimau Karena mereka Anggap itu binatang suci Namanya Mereka panggil datuk kan Datuk Kalo setiap ketemu harimau Mereka tuh pasti bisa demam Tiga hari sampe seminggu Saking ketakutannya ya Saking takutnya Dan harimau yang asli Yang saya liat Itu jaraknya cuma Lima meter dari saya Badannya tuh gede Gak kayak di kebun binatang punya Gede banget Lebih gede lagi Mereka tuh Lagi jalan berdua Gak Gak ganggu saya Tapi lagi nyebrang jalanan Gak ganggu Franky Iya Kok bisa Saya beruntung Saya tuh ada di dalam mobil Panther pick up Oh saat itu Iya karena Dulu kan seperti saya bilang Mobilnya gak seperti sekarang Double cabin Oke Yang jalan cuma Ban belakang Iya Jadi kalo saya paksa terus Itu percuma Gak bakal jalan Percuma gak bakal jalan Gak bakal jalan Posisinya pas Lima meter itu Untung kok Franky tutupin Semua jendela Segala macem ya Untung saya lagi gak cari makan Dia sama ngeliat gak tapi Enggak Saya gak tau Dia gak ngeliat Dia harimau itu ya Tipenya yang gak mau liat Bertatapan langsung sama manusia Oh gitu Tiba di baja ya Sering saya dengar Dari korban-korban harimau ya Mereka tuh serangnya dari belakang Makanya jangan pernah Belakangin harimau Langsung diterkam Iya Wah Jadi Berarti ini hidup sendirian di hutan Tanpa minuman Taruh makan Makanan makan apa kok Ya makan daun aja Walaupun saya dulu sekolah kan Sering dengar banyak daun yang beracun Iya Tapi pada saat itu Saya udah gak pikirin lagi Mau beracun Kayak mau gak Kayak Tuhan lindungin saya Apapun saya makan Bahkan ya Saya kan bosen kan Makan daun itu pahit Iya Saya tuh sering loh Iseng Ada semut Serangga Yang bisa saya ambil Saya makan Makan disitu Waduh Udah kayak Primitif sekali berarti hidupnya kok Ya gitu Makanya Saya kalau lagi kumpul sama temen ya Di camp kecil Kan kita ada base camp Base camp tuh camp utama Iya Camp utama tuh selalu Banyak rumahnya lebih komplit Iya Karena dia dibikin Dekat laut Dan bikin dermaga sendiri Supaya tongkang tuh bisa mendarat Iya Jadi semakin airnya cetek kita bakal bikin dermaga panjang Supaya tongkang di kedalaman berapa tuh gak Ngepet ke dasar Oke Tapi kalau saya di camp kecil ya kan Banyak sup-sup berapa kilometer ada camp kecil gubuk gitu kan Kita tuh makan Rayap semua nempel Rayap semua nempel Rayap itu yang kecil-kecil Saya gak tau binatang apa itu Iya Sering loh Masuk ke nasi Oh gitu Saya tuh kalau Berkat udah hidup di hutan 12 hari itu 15 hari Saya tuh kalau ada serangga Saya makan semua Makan semua Saya udah gak pernah takut lagi Wah itu Luar biasa ya Didikan orang tuanya ya Berarti Ibarat kan dulu kaya Tapi didikannya tetap keras banget ke anak ya Ya Saya gak tau sih kaya apa gak Ya cukup lah Cuman begitu Keras Orang tua saya memang keras Itu sih keras banget sih memang Jadi Sering kalau sekolah nih ya Bilang mau beli buku Harganya segini Orang tua saya tuh paling-paling dah Selalu nawar Bilang Boleh gak setengahnya dulu Jadi pura-pura miskin Pura-pura miskin Iya Wah Gue jadi inget baca ini kok Risa apa Orang China Yang diberita ya Lagi keren gak tau nih Covering kita tau gak nih Yang katanya papanya pura-pura miskin Selama lebih dari 20 tahun Terus pas dilihat papanya ini Ternyata sultan gitu Jadi gue mikir Ada orangnya gini juga ya Beti juga ya Cuma Setelah bangkrut itu Gimana tuh Ibarat maksudnya Harta orang tua semua habis tuh Perusahaan Terus Aset-aset tanahnya Hutan Kalimantannya Sumatera Segala macem gitu Habis semua tuh Jadi gini kan Saya ikutin terus perjuangan papa saya Oke Semakin papa saya susah Saya semakin nempelin terus Makin nempelin terus Papa saya cuma selalu bilang Kalau sekarang Musim hujan Suatu hari nanti Pasti kemarau Ya Kita nih udah pernah ngerasain musim kemarau Jadi sabar aja Kita tunggu kemarau datang Ternyata musim hujan Terus-terusan Gak selesai-selesai Sebab dari jaman Gus Dur Jaman Presiden Gus Dur Lanjut ke Ibu Presiden Megawati Tetep Pertahanin Ilegal logging Lanjut lagi Ke jaman Presiden SBY Tetep pertahanin Itu gak boleh lagi Ilegal logging gak boleh Boleh dijelasin gak kok Ilegal logging itu gimana Jadi gini ya Pemerintah dulu tuh kuat Bahkan sampai sekarang juga masih kuat Kalau ada tekanan dari luar negeri Sekali bilang harus ditertipin Maka Kita semua yang udah punya izin HPH Kantongin izin Yang masih 20 tahun lebih Ditutup HPH itu Hak penguasaan hutan Hak penguasaan hutan Oke Tutup Ditutup semua Tutup Waduh Makanya kan Dari sana Saya punya ilmu Pelajaran buat diri saya Jadi pengusaha sekarang Dari sana saya belajar Bahwa Saya Nanti jadi pengusaha Saya tuh gak pernah Boleh melawan Aturan Saya harus ikutin terus Kemana aja dia pergi Aturan-aturan Ingat Setiap kita melawan Kepercayaan diri kita makin tinggi Besok Suatu hari pasti ada hal yang gak bisa dilawan Kalau itu nanti gempa bumi Kita tuh semua gak bisa lawan Tapi kita percaya diri Bisa lawan Akhirnya mati Malah mati ya Iya Oleh sebab itu Saya terbiasa sekarang Selalu Gak mau lawan Saya ngalah Saya akan cari jalan keluarnya Berarti dulu sering melawan? Dulu Melawan ini seperti apa? Saya selalu Harus bisa Apa yang orang lain gak bisa Saya harus bisa Oh terabas terus Iya Jadi kalau ada peraturan itu malah dilanggar gitu ya? Betul Saya sih gak bilang melanggar sih Oke Ya cuman Saya selalu cari celahnya Selalu cari celah Tapi kalau sekarang Saya gak pernah mau cari celah Biarin aja saya jadi orang bego Orang lain pinter gak apa-apa Iya Yang penting Saya mau tertip Mau tertip disitu Oke Kalau gue boleh tau nih Kok kan Ibarat orang tua bangkrut nih Terus kok kok ikutin Jejak-jejaknya gitu lah ya Tapi kan ujung-ujungnya Bangkrut semua Abis harta ya berarti ya? Ya karena papa saya Terus berpikir bahwa Suatu hari nanti akan kemarau Akan kemarau Ya Ternyata Hujan terus Kita hujan terus Dan nombok terus Nombok terus Karyawan tuh ada ratusan Kita bayarin terus Abu demen listrik aja dulu Kita gak usah Gak pake aja Di pabrik Gak pake Bayar bisa Rp160 juta Gak pake loh Bisa Rp160 juta Sebab kan Dinamo-dinamo Mesin kayu tuh gede-gede Bisa Rp100 ribu Berapa ratus ribu KVA Bisa hidupin Satu RT mungkin Tetep aja dibayar Karena Ada abu demen Karena perusahaan harus tetep hidup Kan pabrik Harus bayar abu demen Dan karyawan Kita bayarin semua Gajiannya Jadi Saya dulu kan Namanya Laki-laki ya Ya sering Nyuri-nyuri Harta orang tua kita Pengen tau berapa duit sih Gitu kan Iya Sering masuk ke kamarnya Cari-cari buku tabungannya Ada berapa sih Ada berapa sih Gitu kan Saya lihat Tabungannya sebenarnya banyak Tadinya Iya Karena kita main kayu Selalu dibayar pakai dolar Mungkin ada Saya gak berani sebutin duit lah ya Banyak lah ya Pokoknya banyak lah Dalam bentuk dolar Oke Tapi karena dipertahanin Sampai musim hujan Yang presiden Berganti presiden Gak 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 pernah kasih Peraturan kayu tuh Boleh lagi Nipis terus Habis lah Sampai habis Oke Akhirnya Tapi orang tua saya Saya salut juga sih Saya ada banyak belajar juga Dari orang tua saya Orang tua saya gak sakit Gak pikirin Gak pergi mabok-mabokan Oh Enggak 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 loh Enggak Biasa kan depresi Biasa kan Bumpul diri Minum Ini enggak Enggak Oh positif banget berarti ya Iya Berarti setelah bangut tuh Apa Yang kau Franky lakukan Saya selalu backup orang tua saya Backup orang tua Kau Franky Orang tua saya biarin istirahat di rumah Setiap hari saya di kantor tuh Ditelepon sama orang Orang tuh lagi hutang Nagi hutang Oh hutangnya banyak sih Dari untungnya besar Jadi hutang besar Gitu Ngomongnya kasar Pokoknya Maksa berjam-jam Saya kan Orang netral Iya Berarti bisa dong dengerin Sampai berapa lama pun Tapi Gak pernah selesai Biarpun udah didengerin Mau sampai berapa jam Dibahas terus Iya Muter-muter itu Oke Lalu kok Franky Setelah itu tetep bantu orang tua Atau gak ada Usaha sendiri akhirnya Atau Ada kerjaan Saya itu dari dulu Saya gak tau ya Saya paling sayang lah Sama orang tua saya Cuman Ya saya gak berani ngomong juga Ya saya setia sama orang tua saya Bahkan saya pernah mau direkrut sama Orang Malaysia ya Datuk ya Jadi kalau di Malaysia kan Yang kaya-kaya kan Datuk Iya Betul Si Datuk ini tuh Papa saya waktu bangkrut di kayu Papa saya tuh jadi calo tanah Calo tanah untuk kelapa sawit Dan tambang batu bara Oke Kita bebasin lahan Urus izinnya Bisa sampai 20 ribu hektare 50 ribu hektare Wow Itu nilai uangnya ya Sampai 200 miliaran Bisa lah Bisa Cuman calo ya ini Calo Oke Saya temenin papa saya Kita pergi ke Sumatera Pergi ke Kalimantan Kita naik helikopter Kita Survei pake darat Pake mobil Yang High look-high look itu loh Mitsubishi Oke High look apa sih Toyota ya Saya gak tau lah Pokoknya saya berganti-ganti lah Ada Mitsubishi Pokoknya yang double cabin itu Mitsubishi Strada Oke Itu kan jalanan Kalimantan kan Kering Kering Jadi pecah-pecah Retak-retak Kita Sepanjang 12 jam di dalam mobil Itu pinggang itu sakit Iya 12 jam sih ya Si Datuk itu punya orang kepercayaan Orang Inggris Dia terkenal Di dalam Indonesia Dia itu bekerja sebagai staff khusus Staff ahli di Kementerian Kehutanan Oh Nah Dia ikut kita Karena kan ini transaksi besar Iya Ya saya gak tau ya Mungkin Dari situ Sering pergi Sering bersama Dia tau orang tua saya susah Dia mencoba bantu saya Mau gak saya ikut dia Saya ikut deh Ke Malaysia Datuk Ya gitu Iya Akhirnya ikut Saya sebenernya mau Sebenernya saya mau Tapi Saya merasa Saya sayang orang tua saya Duit bagi saya bukan nomor satu Orang tua saya nomor satu Saya selesaikan lah Tugas saya dulu sama orang tua saya Itu aja Setelah Selesai tugas Jadi Saya ikutin terus orang tua saya Iya Main calot tanah Main calot tanah Iya Kita main calot tanah Kelapa sawit Tambang batu bara Oh Tapi Akhirnya Saya itu Gak mau lagi Di tambang dan di kelapa sawit Kenapa? Bahkan Terakhir aja Saya itu sebenernya Udah Ditugasin untuk jadi manajer Di tambang Nickel Mobil udah dibeli Mobil Pajero Yang 4x4 itu Ada dua Sebab Manajer bukan saya doang Iya Jadi Tapi saya pikir gini loh Saya berdoa sama Tuhan Kalau saya Dikirim terus ke daerah Dan ini nanti Jauh dari keluarga Duit tuh Bukan nomor satu Buat saya Tapi kebahagiaan Bersama keluarga Bersama orang tua Bersama istri dan anak Itu nomor satu Itu nomor satu Oleh sebab itu Saat itu saya berdoa Saya bilang Tuhan Kalau Tuhan berkehendak Dimanapun saya berada Saya akan bisa punya duit Sebesar duit tambang Iya Akhirnya Setelah saya Dijalanin di Gapura Ini di bisnis saya Yang diadanya Cuma di kota-kota besar Jakarta Jabodetabek Ternyata saya bisa Punya duit Sebesar duit tambang Walaupun tambang kecil Tambang kecil Saya bersyukur sih Oh oke Cuma kalau gue dengerkan Tadi kan Tadi kita ngomong di off-camp ya Kok ya Kok Frank ini sempat jadi Supir Supir grab ya Iya Supir taksi online Supir taksi online Oke Nah kok bisa jadi Supir taksi online gitu kok Ibaratnya kan Bantuin caloni Segala macem Artinya kan Punya uang gitu Iya Apa pas jadi supir taksi online Itu bener-bener gak punya uang gitu Itu ya sedih banget Jadi Waktu Saya Jalanin Usaha Tambang itu Iya Ya pokoknya Saya gak maulah dikirim ke tambang Akhirnya saya jalanin Usaha saya di Jakarta Iya Saya pernah Usaha Akhirnya Gak bangkrut Karena saya Gak disiplin Makanya saya itu belajar ilmu lagi Oh Belajar untuk disiplin Disiplin itu penting Oke Konsisten Persisten itu penting Penting Gak ada yang bilang Sekali kita hebat Harus dipuji Enggak Iya Itu biasa aja Itu biasa aja Kita harus jalanin Yang bagi orang hebat Kita gak pernah Jangan pernah merasa hebat Oh iya Betul Nah Suatu kali Ekonomi Indonesia waktu itu Gak bagus Krisis lagi Kita kan krisis ada dua 98 sama 2012 ya Kalau gak salah Akhirnya Saya pikir gini Usaha saya bangkrut Saya Harus belajar lagi Yang namanya disiplin Dan ilmu manajemen keuangan Saya dulu Punya duit banyak Tapi habis banyak Habis banyak Karena Saya gak ada manajemen keuangan Setelah itu Daripada saya mulai lagi Di Indonesia Lebih baik Saya mau ke Australia aja lah Karena Saya ada lima saudara Semua itu di luar negeri Di luar negeri Cici sama desa itu di Australia Pokok saya itu di Amerika Di Amerika Saya pikir Kalau saya ke Amerika Hidup di Amerika juga Kurang bagus sekarang Iya bener Banyak kejahatan Banyak homeless Iya homeless Dan rampok Kekerasan Saya pikir Saya lebih baik ke Australia deh Tapi kan Mau pergi ke Australia Gak bisa segampang itu Sekarang udah makin ketat Semua orang kapal pada pergi Orang kapal kan yang orang gelap Dari Jordan Negara perang Semua tujuannya ke Australia Akhirnya Gak tau bagaimana ya Orang tua saya tuh bisa Bantu saya Saya gak minta sih Tapi orang tua saya Lihat hidup saya kasihan Akhirnya Kumpulin uang mungkin ya Dari semua saudara-saudara saya Terkumpul lah Sekitar 500 juta Untuk saya Bisa ajuin Sekolah Kuliah di Australia Dan visa Sehingga visa studentnya Bisa keluar Bisa keluar Kalau gak kan gak gampang Akhirnya saya dapet Visa student Saya ke Australia Waktu di Australia Saya tuh Gak punya waktu banyak Saya sadar orang tua saya Bukan orang mampu Saya langsung cari tempat kerja Hmm Cari tempat kerja Otomatis Ya saya Tidurnya jarang Kerjanya banyak Jadi apa tuh? Ya berantakan ya Pokoknya kan Begitu datang Yang pasti harus sekolah bahasa Iya Bahasa saya jelek Ya otomatis saya cuma bisa kerja kasar Oke Saya kerja di pasar Jadi pasar Mulai dari jam 3 pagi Di peace market Tugasnya ngangkut-ngangkut ikan Yang bau gitu Iya Sampai jam 7 Jam 8 Jam 6 lah gitu Hmm Lanjut lagi nanti Kalau sekolah gitu ya Pulang sekolah kan capek juga ya Iya Masih butuh tidur Nanti malaman lagi jam 10 Saya kerja di supermarket Kan Kayak di Carrefour lah Kalau disana Namanya Coles sama Woolworth Kita tuh ngisi-ngisi barang Di supermarket Kan setelah diambil-ambilin Tama konsumen Kita harus dari gudang Isi-isi lagi di rak Iya Besok pagi buka udah barang banyak Oke Nah Terus kok bisa jadi supir taksi itu gimana ceritanya Nah gini Saya tuh banyak kerjanya Kalau Jumat Sabtu Minggu Saya pernah jadi security Di tempat hiburan malam di Australia Oh Jadi kan asal mulanya gini Saya pengen hiburan Tapi saya sadar saya orang susah Orang susah Saya gak berani macem-macem Iya Otomatis saya pergi hiburan Tapi kerja jadi security Biar sekalian gitu ya Nikmatin sekaligus jaga Iya Ternyata gak bisa hiburan juga Karena tugas kita Berat Berat Kita setiap dipukul Gak boleh bales mukul Oh dibukul orang mabuk Iya Orang Boleh kan Ngeliat kita Kita mungkin Dia tau kita pendatang Iya Lemah Gak berani lawan secara hukum Iya Benar Berani dia Oh Kalau lagi mabuk Dihajar Pasar mabuk aja ya lah ya Dan kita Gak boleh lawan Gak boleh lawan Untungnya Saya itu dulu taekwondo Jadi semua Rahang saya tuh udah jadi Oh Setiap dipukul saya tuh kuat Perut ini semua udah jadi Tahan-tahan aja lah ya Tahan aja lah Oke Berarti yang lu Kalau franknya jadi super taksi ini Ceritanya di Indonesia Atau di Australia Iya Indonesia Indonesia Saya kan Ulang nih Dari Australia Iya 2016 Apa 2017 ya Jadi kan saya berangkat 2012 Iya 2016 Apa 2017 Lupa ya Saya pulang Ulang itu Karena mau Imlek Oh Oke Jadi Semua Saudara Yang dari luar negeri Janjian nih Mau kumpul di Indonesia Di tempat orang tua Ternyata Setelah pulang Saya gak mau balik lagi Kau sih Karena saya pikir gini Kalau saya balik lagi di Aussie Saya cuma bisa jadi kuli Iya jadi kuli Saya terakhir tuh kerja di restoran Hmm Saya kerja tuh satu hari bisa 18 jam 18 jam Iya 18 jam Oh Saya memang punya duit Karena satu jam itu dibayar 20 dolar Iya Oh 18 jam berarti Lumayan ya Iya saya bisa dapet 4 juta hampir lah 4 juta sehari Sebulan saya bisa 80 jutaan Penghasilannya Penghasilan saya Tapi kerja 18 jam per hari 18 jam Saya tidur itu Di Ubin Barang kardus-kardus itu Oh Kan selesai pulang dari restoran Iya Di rumah saya tinggal Bos saya kan Sayang sama saya lah Saya nurut orangnya Iya Suruh kerja lembur Saya lembur Suruh bersihin dapur Saya bersihin Dapur kan cuma bisa dibersihin Kalau restoran udah tutup Iya Jam 12 malam baru tutup Baru tutup Berarti saya bersihin dapur Dari minyak-minyaknya Kerak-keraknya itu Sampai jam 3 pagi Jam 3 pagi Nah saya dikasih rumah Jadinya Oh gratis Tapi di rumah itu Tuh bisnis online Yang kan vitamin dari Australia Banyak tuh laku Kirim ke lu semua negara Betul Ke Indonesia juga Yang namanya black Saya ngepukin Jadi saya ngepuk-ngepuk-ngepuk itu Kita juga ada kok Vitamin Australia Kayak gitu Saya ngepuk-ngepukin Setiap pelihat orderan Masukin ke dalam kardus Tapi banyak Banyak Jadi Besok pagi Mobil udah dateng Jemputin barang saya Ada berapa ribu box tuh berarti Oh Berarti waktu itu pangasannya udah gede dong Ya Gede Tapi Iya gede Gede kan Tapi Tapi saya gak pernah jalan-jalan Oh Jadi pas balik ke Indonesia itu udah Pengen duit banyak dong Harusnya 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 Tapi kan gini ya Sampai Indo Kan udah gak kerja di Aussie tuh Iya Habis itu ngapain Kan Gini ya Waktu saya pulang tuh ya Ekonomi Orang tua saya tuh bukan Dalam keadaan bagus Oh oke Juga Ada banyak Hutang mungkin ya Dari hasil-hasil Sebelum-sebelumnya Sebelumnya Jadi Fabrik tuh udah diambil sama bank Di sita Iya Tapi kan Gak selesai disitu aja Saya gak tau Gak bisa ceritain terlalu dalam juga Iya it's okay Otomatis pas saya pulang Sebelum saya pulang Saya punya temen Orang China asli Iya Saya disana kan berteman Banyakan orang China asli Mereka tuh yang lagi kaya-kaya di luar Oh iya Dia cerita sama saya Dia curhat Saya kan pengen menetap disitu Maksain sekolah terus jadi PR Hajuin PR kan Oke Tapi Yang pemerintah Australia butuhkan adalah Kayak dokter IT Insinyur Saya bukan Iya Saya mau sekolah IT aja gak bisa Karena saya dulu IPS Bukan IPA Oh oke Otomatis Saya Bisanya jadi perawat Perawat Habis saya gak mau Masa iya saya mau tuker Sukaan saya dengan PR gitu ya Iya Akhirnya saya Masak lah Koki lah Koki Koki lah yang satu-satunya Harapan saya bisa Akhirnya saya Di restoran jadi koki Tapi setelah saya ngobrol sama temen saya itu Saya bilang gini Umur saya udah mau dekat 40 Lah? Iya kan saya waktu itu 37 Sekarang kok Frankie 40an Sekarang 44 Oh 44 Oh Berarti 37 saat itu baru niti karir di Indonesia Iya Saat itu 37 masih di Australia Masih di Australia Iya Saya tuh kan dari 2012 sampai 2017 Sebenarnya saya gak mau pulang Gak mau pulang Saya sebenarnya mau ajuin PR di Australia Iya Karena saya pikir Saya mulai dari nol juga lah sama-sama Udah mendingan Siapa tau bisa jadi PR gitu kan Tapi orang Cina temen saya itu bilang Kamu capek-capek mau jadi PR Nanti umur 40 Australia belum tentu mau Si kamu jadi PR Sebab kamu sisanya udah gak produktif Iya Sisanya cuma sakit-sakitan Nanti Australia yang biayain Oke Nah saya pikir Terganggu juga sama kata-kata itu Akhirnya Saya pulang ke Indonesia Saya gak balik lagi Tapi saya mau usaha Apa yang saya bisa Tapi saya ini gak bisa apa-apa Oke Saya cuma misalnya upir doang Upir Daripada saya jadi supirnya orang Mendingan saya jadi supir taksi online Tapi saya punya visi-misi Saya mau bikin perusahaan Gapura Rental Jadilah kita waktu itu Gapura Rental Gapura Rental Jadi awalnya supir taksi online dulu nih Supir taksi online Oke Supir taksi online tuh Berarti waktu itu jadi supir taksi online tuh Ibaratnya Koko udah punya modal lah ya Cuma pengen meniti karir dulu Sebenarnya gak punya modal juga sih Oh karena uang tambungannya Saya dulu pernah kerja di bank Saya punya mobil jadi tiga Jadi tiga Avanza Avanza lagi sama Innova Oh gitu Iya saya dulu kan Papa saya punya mobil Messi, BMW Semua dijualin Semua dijualin Semua dijualin Oh Karena Saya pernah Kasian sama orang tua saya yang gak punya mobil Iya Karena mau minjem Gak jadi lah Iya Gak dikasih gitu ya Saya berjuang beli mobil lah Beli mobil Hasil dari tabungan di Australia tuh Bukan Hasil saya kerja di Indonesia Kerja di bank dulu Kerja di bank Iya Oh oke Nah berarti kan Koko ini kan ceritanya mulai dari Gapura Express dulu ya Gapura Rental Oh iya sorry Gapura Rental ya Yang ini kan sekarang Gapura Group nih Jadi Gapura Group nih kan gue sempat nanya kan ekosistemnya baik banget nih kok Iya Kok bisa kebayang kepikiran bikin ekosistem sebesar itu gitu Gini kan Waktu saya susah, waktu saya nganggur Nggak punya kerjaan Saya tuh nontonin Youtube Dulu kan belum ada TikTok Belum ada FB Saya gak tau lah ada mungkin Cuma saya lebih nontonin Youtube Iya Daripada saya nontonin yang lucu-lucu Mendingan saya nontonin kisah konglomerat Oke kisah konglomerat Jadi banyak kesaksian konglomerat Saya nontonin Kebanyakan mereka cuman ngomongin Tentang Kalau mau jadi kaya Bikinlah sesuatu yang Dibutuhkan banyak orang Dibutuhkan banyak orang Oke Kalau mau kerjain jasa Kamu harus Selesain masalahnya orang Iya Nah otomatis ya Saya udah putus asa Nggak pernah bisa punya duit Saya udah banyak kerja Tapi muter-muter-muter Nggak bisa punya duit Saya putus asa Saya nggak mikirin lagi kaya Dan saya pikirin Saya harus bantu banyak orang Dimulai dari usaha saya pertama Adalah gapura rental Gapura rental Saya dulu supir taksi Supir taksi Dimana saya mau punya mobil aja Susah Iya Mobil saya tuh Mobil yang saya warisin Bekas dulu kerja di bank Oh Otomatis dulu tahun 2017 Iya Tapi saya masih pakai narik Mobil tahun 2012 punya Oh lima tahun yang lalu lah ya Iya mobil tua dong Tapi saya kan Iya Tapi banyak supir-supir lain Yang mau Narik mobil Taksi tapi nggak punya mobil Oh Otomatis saya cuma berpikir Saya kan mau bantu banyak orang nih Iya Saya akan mulai dari set sana Saya harus sediain mobil Kasih lapangan pekerjaan Buat supir-supir yang mau narik Tapi nggak punya mobil Nah itu gimana caranya kan Nggak punya model tuh Nah Saya dulu pernah kerja di bank Iya Jadi Saya tuh Bisa Pengajukan pinjaman Pengajukan pinjaman Iya Tapi Yang ada Ditolak Oh Karena gini Karena gini ya Saya dulu Memang kerja di bank Iya Saya tahu kok Ilmunya cara tembusin kredit Mau dari yang hitam Sampai yang putih Ada semua Ada Ilmunya Tapi Saya tadi pernah ngomong Saya pernah bangkrut Sehingga Saya akan mulai Dengan semua yang benar Hmm Oke Walaupun saya bisa tembusin Saya nggak mau Kayak jalur putih aja gitu Iya jalur putih Tapi saya ditolak Ditolak Nah Terus gimana tuh Akhirnya Saya narik Taksi Selama setahun Iya Tapi saya udah bikin program Saya bikin goal setting Saya bikin perbulan Saya harus ngapain aja Hmm Selama saya narik taksi Itu uangnya kecil-kecil Iya 20 ribu 50 ribu 150 ribu Saya sering nangis loh Saya mikir gini Dulu papa saya bisa kasih saya kaya Hmm Kenapa saya sekarang Nggak bisa bales budi Kasih papa saya kaya Iya Kalau uang yang saya dapet Cuman segini Sampai kapanpun Saya hitung Nggak akan pernah bisa kaya Iya betul Oh Otomatis Saya ini dulu Narik taksi bisa 20 jam Sehari Iya Saya tetapin Kalau nggak 800 ribu tunai Saya nggak bakal pulang Hmm Dengan kondisi punya istri Dan punya anak Saat itu saya belum Oh belum Oke Jadi masih Jadi mama saya tuh Seperti jadi istri saya Kan kalau Ngasih single Mama kita jadi istri Iya betul sih Setiap hari Saya setorin Ke mama saya nih Mah 800 ribu Oh Mama saya tuh sering kebiasaan Kadang-kadang Saya pulang capek Mama saya udah nagi Mah Duit setoran Terus Dari situ Kekumpul uang Buat Kekumpul uang Buat Beli mobil lagi Atau buat ngajin pinjaman tuh Dari situ Saya Tabungin Kasih mama saya Iya Tapi Bisa jadi Punya 487 mobil Saya juga Mujisat sih 487 mobil Sekarang Waktu itu Waktu itu Tahun 2020 Kan Kita pilih tutup Dalam Rental itu kita pilih tutup Oh karena covid Karena Banyak penggelapan Oh banyak penggelapan Supir-supir yang tadinya baik Gelapin mobil kita Karena gak kepepet Butuh hidup 487 mobil Kok bisa Bisa sampai 497 mobil Gimana ceritanya kok Jadi kalau ditanya Bisanya Pasti karena Tuhan nih Iya Karena begini Setiap saya narik taksi Banyak penumpang tuh Kasih saya tip Oke Tapi saya selalu tolakin Oke Karena saya percaya Saya gak akan bisa kaya Dari manusia Udah Saya Harus kaya dari Tuhan Berarti saya harus hidup Sesuai Tuhan Iya Penumpang Banyak yang saya kasih gratis Misalnya dia biksu Iya Biksu kan ada yang kuliah Di Trisakti Saya jemputnya dari Greenfield Saya gak tau Itu ada wihara besar Oke Dia di sekolahin Di kuliahin Sebegitu mau bayar Saya kasih Enggak kasih Gratis Saya bilang Biksu kan melayani Tuhan Iya Yang jinin saya Melayani Tuhan Saya juga Oh Saya sering kasih gratis Nah ada Nenek-nenek Cuci darah gitu ya Iya Sebenernya anaknya Titipin duit Titipin duit Makan telepon Tolong jagain mama saya ya Mama saya harus cuci darah Saya kerja di Sudirman Gak sempet Begitu cuci darah Oma kan saya panggilnya Oma udah ngasih saya duit Saya nungguin loh kan Cuci darah dua jam Harus dirahat satu jam Betul Saya nungguin Tapi saya pinter Cari Rute tarikan Semua deket-deket semua Kalau gede Saya tolakin Oke Ntar tiga jam Wadah waktunya saya jemput Omanya sampai rumah Ngasih duit sama saya 150an Karena anaknya kasih lebih Iya Tapi saya gak pernah mau ambil Saya bilang Oma Simpen aja Simpen aja Masih sehat Bisa cari duit Oma percaya sama saya Oma pakai duit ini Sering Makanya Sampai dengan sekarang Kalau saya muncul ya Mungkin orang tuh Cuman bisa hafal Ingat muka saya Tapi belum tentu Tahu nama saya Oh Karena saya pun pernah naik taksi Iya Saya kan Pernah jadi supir taksi Iya Otomatis sekarang Setiap naik taksi online Saya ini sering berbagi Ke supir taksi Oh gitu Pernah ada supir yang persis kayak saya Pernah Dikasih uang tip gak mau Gak mau Wow jarang sih Jarang banget Apa yang terjadi Saya cuman inget kelakuan dia Tapi saya lupa bentuk mukanya Iya Tapi ingetannya itu ada di hati saya Betul Jadi orang tuh harus seperti itu Hmm Bener-bener Nah jadi Saya dulu ya Sering banyak yang saya kasih gratis Anak sekolah nih Begitu dateng rame-rame Patungan Patungan Saya bilang Pas dia mau bayar Saya bilang Adek gak usah bayar Adek saya kasih gratis Adek bilang gini Kok abang baik sih Saya bilang gini Saya Sok malaikat Iya Kalau adek merasa Abang ini baik Lanjutkan kebaikan ini Ke orang lain Beramalnya banyak nih Iya Tapi kan Saya tiap hari tetap berdoa Tuhan Ijinin saya kaya Tuhan Tolong kasih saya kaya Saya kasihan orang tua saya menderita Selalu dihina dari sodara Dulu orang tua saya kaya Sodara saya pada Mungkin pada dengerin Iya Tapi begitu bangkrut kan Mereka yang tadinya Bosen dengerin Benci jadinya Iya Merasa Lu dulu sopinter Iya Apa yang lu ngomong tuh salah Betul Dihukumkan lu Karena sekarang Menderita Oke Makanya Dulu tuh Saya berusaha Bisa Punya duit Lawan sodara-sodara saya Semakin saya lawan Semakin saya gak bisa Gak bisa Tapi akhirnya saya ikhlasin Saya gak pikirin untuk lawan Saya jalanin aja hidup saya Ya Alhamdulillah Saya gak tau Terus gimana ada mujizatnya kok Kok bisa ada 400 sama 7 mobil saat itu Jadi gini ya Sampai sekarang Saya juga masih merasa itu mujizat Sampai sekarang Saya selalu meranggap Saya itu orang bodoh Dan cuman beruntung Jadi Saya selalu berdoa Dan saya selalu jalanin Yang Tuhan mau Menurut saya sih Setiap orang mau kasih Saya gak mau Saya selalu bilang Ibu maaf gak usah Ini udah tugas Dan kewajiban saya Ibu gak perlu Bayar saya lebih Oke Saya selalu balikin Dan gak mau Nah amalnya banyak nih Iya saya sering kasih gratis Walaupun setiap pulang Saya curhat nih Sama mama saya Hmm Nah tadi saya kasih orang gratis loh Mama saya selalu Maki-maki saya Bego loh Kita kan di rumah Juga harus makan Harus makan Sebab waktu itu Di rumah saya Sayurnya tuh ya Cuman nasi Tempe Tahu Ikan kembung tuh bonus Kalau gak sayur kangkung Wow Dulu Sayur di rumah saya tuh Ada sembilan macam sayur Kita kan Kalau orang Chinese ya Keturunan Chinese gitu ya Percaya bahwa Sembilan macam sayur itu Lambang kemakmuran Kemakmuran Di meja makan saya tuh besar Ada sembilan macam sayur Sekarang malah makan nasi Tahu tempe gitu ya Nasinya ini Kalau dulu Beras kita tuh beras Thailand Yang kecil-kecil Jangkung wangi Begitu kita bangkrut Beras kita tuh yang Beras biasa Beras mula Terus gimana dapet Bisa Itu gimana kok Selanjutnya kok Nah Saya sering cerita mama saya Saya dikasih gratis Mama saya marah Tapi saya dalam hati bilang gini Ma Mama tunggu ya sabar Saya udah bilang Putusin bahwa Tuhan yang kasih saya kaya Mama tunggu sebentar lagi Kita tunggu lihat sama-sama Saya cuma jalanin itu Ternyata ya Uang yang saya 800 ribu 800 ribu itu Selalu saya bilang Ma itu uang Pakai aja buat mama Buat hidup Saya gak pernah mau ngambil Tapi ternyata Karena saya rajin ya Grab tuh waktu itu Ngasih saya bonus banyak Saya tuh sering ngambilin Yang 10 ribu 20 ribu Dulu tuh ada Garansi pendapatan Sering kali Kalau saya ngumpul Di supir taksi Online lain Mereka selalu Ngatain saya bego Emang bener sih 10 ribu itu Kalau kita ambil Jemputnya 30 menit Gantarnya cuma 5 menit Iya Kan GPS zaman dulu Lebih kacau Apalagi yang diganggang Mati dah Abis waktu Padahal mah Kalau 10 ribu kan 5 menit Juga nyampe Tapi jemputinnya 30 menit Jadi kalau dipikir-pikir Emang rugi Jadi saya jalanin Saya gak peduli Saya gak mau curang Gak mau mainin Fake GPS Gak mau Tolak orderan Semua saya ambil Ternyata setiap hari Selasa Di Grab Saya tuh dapet bonus Bonusnya itu Bisa 12 juta Itu uang saya kumpulin Saya gak pernah libur loh Selama kerja nih Minggu gak pernah libur Ada libur Kerja terus Kaki saya nih Kayak pincang-pincang nih Dua-duanya Setiap hari pincang Tidur cuma sebentar Nah Akhirnya Setiap 3 bulan Punya duit Beli mobil 1 tunai Setiap 3 bulan Dari yang hasil nge-Grab Iya Dulu mobil Avanza Xenia Yang pengalimura Itu cuma 120 juta Coba tinggal dihitung Tadi kan ada 12 juta Seti minggu Iya Kali 4 48 Iya 48 juta Kali 3 bulan Ya udah kumpul juga ya Sas 44 juta ya Betul Makanya kebeli mobil dari itu Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan Sampai kok bisa sampai Sampai saya udah berhasil Punya duit di mutasi saya Kalau bank tuh kan sistemnya mutasi Iya Dan saldo mengendap Iya Saya kelihatan nih Dari setoran-setoran Driver Saya tuh udah punya 5 mobil Saya langsung Pecahin satu mobil saya yang dulu Avanza Lama itu Iya Dapet lah 120 juta Saya ajuin kredit Dapet 5 mobil Dapet 5 mobil Oh gitu ceritanya Dari 10 mobil Ya Iya Saya mulai kebentuk lagi Saya pecahin Ngajuin 10 mobil 10 mobil 10 mobil Tapi ke banyak bank Ke banyak bank Saya kan dulu Kerja di bank Saya ngerti cara mainnya Semua saya pecah Aduk Semua bank saya aduk Sekali saya udah dapet PO Dari bank ini Tinggal saya tunjukin Pamerin ke bank yang lain Oh Kalau BCA aja udah ngasih Mybank Bank Mandiri Masih kasih Mandiri kan ada 2 Mandiri Tunas Finance Mandiri Utama Finance Nah Adira ACC ACC tuh Astra Credit Company Iya Dia Hatsu Eh Taf Toyota Astra Finance Semua pada ngasih Semua pada ngasih Nanti 10 10 10 10 10 10 bank udah 100 Nah Berbekal dari situ lagi Saya jalanin ya Mulai itu berkembang BCA tuh bisa ngasih saya tuh langsung 50 mobil 50 mobil Iya Dari 50 mobil itu PO nya Saya tinggal kasih ke bank Mybank Mybank kan dulu jago juga di mobil Iya Ini BCA aja udah kasih saya 50 Oh gitu strateginya Gitu strateginya Nah cuma kan gini kok Ini kan sebenernya Sama kayak kartu kredit lah Sama kayak kartu kredit Bener-bener Gue jadi inget kartu kredit Bener-bener Nah cuma yang Ini kan artinya kan Lu ngambil risiko nih kok Artinya lu minjem ratusan mobil Bener gak? Iya Kenapa sepede itu gitu? Gini ya Saya tuh sebenarnya orangnya juga penakut Dulu saya pernah gagal Gara-gara punya kartu kredit banyak Iya Saya dulu papa saya punya pabrik Kartu kredit saya tuh gede-gede Limitnya Oke Bisa satu kartu kredit Kalau dulu anak SMA cuma dapet 3 juta Saya pun bisa dapet 20 juta dulu Oh oke Pertama disetujui Sama mereka datang ke pabrik saya Hmm Akhirnya saya jadi hutang 80 juta 80 juta? Iya Buset Saya gak bisa bayar Tapi saya orangnya bayar tanggung jawab Lama-lama papa saya tahu Setiap dapet gaji 8 juta Saya langsung cicilin Cicilin Oh Tapi Saya salah ternyata Saya cicilin sampai setahun gak selesai-selesai Karena yang saya bayar tuh 10% 10% 10% Ada benar 8 juta kan kalau 80 juta kan 10% Iya Tapi saya bayar ke banyak bank Ada 8 Oh Jadi Setiap bulan gak pernah selesai Gak pernah selesai Akhirnya saya baru ngerti ilmunya Oh saya harus Fokus bayarin 1 Bayarin 1 1 cepet tuh pasti selesai Iya Nanti lama-lama selesai Baru ke bank yang lain Tapi akibatnya bank yang lain tuh kirim surat Kirim surat Kirim deep collector Iya Ke rumah Ke rumah Nah saya jadi banyak belajar disitu Makanya sejak saat itu Saya tuh putusin gak mau berhutang Nah kenapa di mobil saya berani Iya Karena saya ini pernah gak tidur Oke Saya pernah bikin di kertas Blueprintnya Kalau saya beli Avanza 1 Harganya 200 juta Dipakai kerja dapetnya 6 juta Kan 200 juta nih Iya Saya beli tunai Oke Dipakai kerja Sebulan dapetnya 6 juta Sebulan 6 juta Kan sehari storenya 200 dulu Oke Tapi kalau 200 juta ini saya kredit Ajuin Dapetlah 10 mobil 10 mobil Iya Kan BP nya 10% Iya Oh paham 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 Dapetlah 10 mobil Iya Saya pake kerja nih Iya Dapet 60 juta Dapet 60 juta Tapi saya kan harus bayar bank setengah Iya Kan bunga sama cicilan Iya Jadilah sisa bersih 30 juta Sisa bersih 30 juta 30 juta Lawan 6 juta Ini udah kalah jauh Sampai kapanpun gak kekejar Oh paham Iya Nah Ini memang hutang Beresiko memang beresiko Tapi Mobil ini saya pake buat sewa Tandainya suatu hari terjadi apa-apa Saya akan pulangin ini mobil Iya betul Balik lagi Iya selesai Artinya itu jaminannya Ibaratkan hutang Beli mobil Kalau gak alunas yaudah Mobil dibalikin Betul Mobil balikin Saya gak minta kembali Sebab kan menurut peraturannya Mereka akan lelang Iya Dan Lebihnya mereka akan balikin ke kita Betul Tapi saya gak akan minta kembali Ini udah resiko saya Oke Saya siap salah Oke Dan ketika punya banyak mobil itu Ternyata malah lancar semua ya Lancar Sebab Yang seperti tadi saya bilang Saya pernah tuh ke bank Cicilin mobil Sampai receh-receh Kan gak cukup kan duitnya Receh-receh saya cari di mobil Ribu-ribuan Saya cari di kamar Di kolong kasur Ketemu Kumpulin Lanterin ke bank Saking takutnya Sebab saya Bangun rasa ketakutan saya Oke Sehingga saya jadi tertib sekarang Tapi jadi sukses ya Karena secara hitungan matematika Semuanya lancar Tertai ya Jadi Semua Jadwal tagihan Saya selalu minta sama bank Tolong dibikin setiap Tanggal 1 Tanggal 5 Tanggal 10 Tanggal 15 Tanggal 20 Tanggal 25 Tanggal 30 Oke Jadi walaupun Dia minta pencairan Kan setiap mobil datang Harusnya pencairan Saya gak mau Saya maunya pertanggal Bertanggal ya Jadi saya tuh Tertib bayar ya Tertib bayar Oh Kebaca gitu Setiap tanggal berapa Oke Nah sekarang kan Kalau Frankie ini kan Ibarat kan Tiba-tiba Dari yang awalnya Supir taksi online Terus berani kreditin mobil Sampai ratusan Terus Bisa dibilang lancar lah ya Usahanya dari situ ya kok ya Akhirnya baru bangun Namanya ekosistem yang lain nih Kan kalau kita bicara Gapura Group Kan sebenarnya bayar banget nih kok Terus gue denger Cabanya udah berapa kok? Yang Gapura Office Ya Gapura Office 20 Kalau Gapura Groupnya Gapura Groupnya ya Kita tuh 50 lah hampir 50 Dalam waktu berapa tahun itu? 2018 ya Berarti dalam waktu 6 tahun aja udah 50 Ya ini masih kalah sih sama orang lain Orang lain tuh lebih cepet Lebih maju Lebih hebat Tapi ini jalanin semua sendiri? Ya sendiri juga Ada juga yang dibantu sama temen Oh partneran Dan segala macam Nah mungkin Ko Franky ini kan Sebenernya kan gue awalnya kenal Ko Franky ini dari konten TikTok nih Bahasnya tentang judi online gitu Boleh diceritain dikit gak? Maksudnya judi online tuh emang Yang Ko Franky tau tuh gimana sih? Sampai Ko Franky tuh bahas tentang judi online dan pencucian uang gitu Enggak lah ini sebenernya Kayalan saya aja Karena saya nonton film bioskop No More Bad Oke Jadi Karena Sekarang saya tampil di media Itu kan ada konten kreatornya berarti kan Iya Konten kreator tuh selalu Sebelum tag shooting itu selalu kasih saya bahan Iya Saya belajar Iya Tapi saya tuh gak mau maksain belajar Karena apa Suatu hari nanti Saya pasti akan dipanggil seperti begini Iya Kalau saya ketahuan belajar Maka pas saya datang tuh pasti kosong Iya ilmunya kosong Karena sebab itu Saya maunya apa adanya Jadi semua apa adanya Hmm Terus kalau Ko Franky lihat ini kan Memang beramiku ini kan kita denger media ya Tentang judi online Terus nanti apa Korban judi online ini Nanti malah di apa Dapat apa? Bansos Bansos ya Iya Dapat Bansos Menurut Ko Franky gimana tuh? Jadi kan gini ya Menurut sok taunya Ko Franky Makanya kan kita kan sering nonton berita ya Ada tiga kementerian yang bergabung Mau berantas judi online Iya Sebenernya kan Kenapa sih judi online ini diberantas Karena kalau kita yang jadi pejabat Serakus-rakusnya kita Kita pasti punya jiwa patriot yang mau bela bangsa dan tanah air kita Iya Kita pasti gak akan kasih negara kita hancur Iya Buktinya narkoba Ada jenis narkoba yang membahayakan dilarang Hmm Narkoba yang dikasih beredar Saya gak bilang dikasih beredar sih Oke Gimana ya cara saya ngomong Oke gak bakal boleh lanjut Sama juga judi Kalau mereka itu menyasarnya rakyat kecil Terlalu banyak Bunuh diri Bunuh diri yang diungkap dari kepolisian sendiri kan Satu tahun ada 1200 Tapi itu sayangnya gak diungkap Yang sering Cuma sedikit Cuma satu dua tiga Hal yang muncul di media Pada ada ribuan Itu pun kan udah dapet surat edaran Bahwa Kejadian bunuh diri itu gak boleh ditayangin Oh Sebab itu bisa jadi wabah Bisa jadi wabah Nah Lebih parahnya lagi Tindak kriminal di jalanan Ini lebih parah lagi Udah banyak Udah banyak Udah begal Ini banyak sebenarnya Cuma gak boleh tampil aja Supaya gak meresahkan Artinya sebenarnya kasusnya lebih banyak Dibanding yang diungkapkan di media gitu Iya Sangat jauh lebih banyak Banyak Kejambretan Tas Handphone Coba aja jalan ke gang-gang Jambret langsung Iya betul Nah Itu kan Susah Oke Berarti menurut data itu ada 1200 nih Dari kepolisian nih kok Iya Nah dari situ Makanya pemerintah ada kepikiran Bikin bansos gitu Ya karena Ini menyasarnya masyarakat Yang miskin Mereka tuh Kalo udah kena hal begini Tuh gak bisa punya jalan ke luar lain Otomatis ya Pemerintah harus turunin bansos Oh Ya Susah lah Ini sebenarnya gak menyelesaikan Iya Menurut kau Franky sendiri Apakah tindakan pemerintah itu tepat gak Kasih bansos Ke mereka-mereka yang jadi korban judul Menurut saya Tepat sih Karena gini ya Dari sumber informasi rahasia Iya Oke Pemerintah tuh udah bentuk Tiga kementerian untuk berantas judi online Iya Tapi ini butuh waktu Butuh waktu Mereka tuh udah jalanin seperempatnya Udah terbukti kok Kita udah lihat dari model kasusnya Freddy Sambo Oh iya Freddy Sambo Oke Itu tujuannya buat apa Dan ke siapa tuh sebenarnya Sebenarnya Udah jelas Kalo kita bisa baca Udah ketahuan arahnya Iya Sekarang Judi ini akan diberantas Tapi Karena butuh waktu Kalo rakyat gak tahan Ini Tindak kriminal Di lapangan tuh Parah Parah soalnya Sehingga pemerintah tuh Akan cepet tutupin dulu Lewat bansos Sementara Judi online ini akan diberantas Ini judi online udah mulai Berubah kok Sekarang metode perilakunya Sekarang mereka udah naikin Supaya gak menyasar Rakyat rendah lagi Sebab Mereka tuh punya Data statistiknya Kalo mereka Tangkep di bawah Pendapatan uang mereka tuh Makin besar Lebih besar Iya Sekarang Mereka tangkepnya Sengaja naikin di atas Supaya Yang bawa-bawa Gak bisa main lagi Gimana caranya tuh Yang bawa gak main lagi Sedangkan mereka tuh kan Nih iklan dimana-mana tuh kok Nah tapi mereka udah Tetapin batasnya Minimal 800 ribu Kalo gak salah Jadi kalo dulu kan Bisa 50 ribu 100 ribu Untuk top upnya Sekarang ada minimumnya Betul Oh jadi itu Ibarat buat mencegah Orang-orang bawah Buat main gitu ya Betul Oke Ya oke Nah cuma Kalo gitu Seperti sekarang itu Korban-korbannya Judul lu tuh Udah bisa ngeklaim tuh Bansosnya Ya Saya gak begitu Ngikutin beritanya sih Oke Tapi ya pasti Bisa ya Gak lama lagi ya Mungkin ya Berarti nih sekarang nih Kalo misalkan Mereka udah tau Info pemerintah Seperti itu kok Kalo di lakukan secara sengaja Gimana tuh kok Misalnya Oke Katanya diambil Bansos Oke lah Gue main Gue top up lah Iya 10 juta gitu Terus gue kalah kan Terus gue ngeklaim Ke pemerintah gitu Gue bilang Eh ini gue korban judi online 10 juta gue habis Gue minta dong Dikasih Bansos gitu Apakah dibalikin 10 jutanya Atau maksudnya Ya cuma Sekedarnya aja gitu Maksudnya Iya kan Ketetapannya udah ada kan Cuman Bansos doang kan Sekedar Bansos aja lah ya Berarti Jangan dipikir Wah ini Gue bakal jadiin permainan nih Gue main Gagal 10 juta Gue ngeklaim 10 juta Ya gak mungkin ya Ini bukan kasus Kayak Binomo kemarin ya Yang gue liat Binomo kan kayak gitu ya Mereka ngelapor Mereka rugi berapa Terus sempet awalnya Gak mau dikasih Akhirnya dikasih juga gitu Dibalikin harta-hartanya semua Berbeda berarti ya Iya Oke Nah terus Gue kan sempet denger juga nih Kok Lo ada bahas Jadi online itu Uangnya itu seringkali digunakan Untuk money laundry ya Iya Boleh dijelasin gak sih Money laundry itu seperti apa gitu Saya takut juga ya Saya sekali lagi Saya mengaku Hanya so tau Oke Kita kan antara luar negeri itu Punya peraturan ketat Uang itu gak bisa beredar Dari negara ke negara Begitu gampang ya Sebab uang-uang hasil pencucian dan gelap seperti ini itu terbukti bisa menjatuhkan sebuah negara Iya Mereka tuh bisa biayain mafia, pemberontak, segala macem gitu kan Iya Sehingga ada peraturan Dimana kalau kirim uang secara besar-besaran tuh gak bisa Sehingga mereka akan puterin di dalam Indonesia ini Tapi gimana cara puterinnya Iya Nah Kalau udah dilakukan menjadi usaha kan hasilnya udah jadi bersih Oke Dengar sih konon kabarnya ya Kebutuhan dari judi online Pasti pinjaman online Sehingga ini sinkron Mereka akan buka pinjaman online Oke Tapi uangnya itu kan Akhirnya sekarang menyasar Bukan hanya penjudi doang yang main Semua kebutuhan Karyawan yang pengen head on hidupnya mewah Jadi pinjaman online Iya bener sih Nah sekalian itu sih mereka ada buka tempat-tempat hiburan lain sih Makanya kan kita lihat tempat hiburan itu besar Makin besar Semua kita kadang-kadang Minum-minum disana murah-murah aja Mereka udah bisa Yang penting kelihatan trafiknya tinggi Perputaran uangnya cepat Keluarnya langsung bersih Oh paham Katanya juga yang Saya takut nih sebutnya Ya intinya ini so tau aja lah ya Ini so tau doang Kan kita pernah denger ya Ini sih cerita katanya Tempat pegadaian uang kan langsung merebak Dimana-mana Iya Nah itu katanya juga Terus Mobil-mobil mewah Juga Saya gak tau sih bener apa enggak Terus kan kita sering lihat makanan yang sekarang ini tiba-tiba jadi besar Dari yang kecil-kecilan Dari-dari jadi banyak cabang Segala macem Tapi ini so tau aja Intinya ini so tau aja lah ya gitu ya Oh oke Tapi saya pernah denger dari temen saya langsung Mereka bangun tempat hiburan Di Saya gak pernah disebut lah Iya Semua uang disiapin Itu bangunannya aja Semua bisa habis 50 miliar Wow Berarti ujung-ujungnya Antara tempat hiburan atau enggak pinjaman online lah ya Iya Tempat hiburan sih yang paling Banyak ya Makanya kan Pernah waktu kemarin pemilu Pajak hiburan tuh pernah dinaikin Dari 50 sampai 70 persen Iya Aku denger Gudi banget itu Karena disitu tuh sering dipakai tempat pencucian uang Oh Negara cuma takut uang hasil cuciannya dipakai buat ke politik Sehingga itu bisa mengalahkan yang bener Makanya dinaikin dulu Iya Selesai politik kan langsung diturunin lagi Diturun lagi Bahkan sekarang lebih turun Mantap Mantap Oke Ladi kan Kalau Frankie ini kan juga sebenernya kan Kalau kita bicara ke pura grup kan juga ada Perizinan legalitas ya kok ya Iya Ini kebetulan gue juga mau nanya seputar namanya Haki Iya Nah maksudnya kan Biar masker Indonesia tuh Mengetahui manfaat Haki tuh seperti apa Tapi yang gue sering lihat adalah Kenapa banyak barang-barang yang ibaratnya tuh kan Mereka tuh pasti ada Haki lah Anggaplah Nike, Adidas Merek-merek ternama gitu Tapi Kenapa Maksudnya Walaupun brand mereka udah terkenal sebesar itu Banyak pemalsuan terjadi gitu Dan maksudnya Mereka emang gak secegah atau gimana gitu kok Pemalsuan tersebut gitu Atau emang disengaja kah Iya jadikan gini ya Biaya untuk nangkepnya tuh gak kecil Besar Dan ini kan Hukumnya Bersifat delik aduan Oke Tentang produk kita yang dipalsukan Itu kan delik aduan Polisi tuh gak bisa langsung nangkep Bukan delik umum Seperti pencurian, terampokan Iya Kan Kita harus melapor dulu Kita merasa dirugikan Karena ini ada yang memalsukan Iya Oke Polisi baru bisa jalan Walaupun Kita sering tau ya Bahwa di lapangan Polisi tuh bisa langsung nangkep Oh oke Bisa kok Bisa ya Nanti polisi tinggal Setelah nangkep Lapor ke Nike Supaya Nike Bikin laporan Bikin laporan Mungkin ya Saya gak berani terlalu banyak ngomong Oke So taunya itu gimana tuh kok Ya kalau so taunya begitu So taunya ya Oh Ini bisa jadi duit lah Bisa jadi duit Iya Tapi kenapa gak dilakukan gitu Aduh saya takut juga ya Oke So taunya Oke Disini juga duitnya pasti besar Duitnya pasti besar Oh paham Karena mereka yang palsu tuh Pasti berani bayar lebih mahal Karena mereka dapetin ini Hasil nyolong So taunya begitu lah ya So taunya begitu lah So taunya begitu Oke Jadi kalau Menurut Ko Fengri nih Bisa gak sih orang itu Sukses Orang itu jadi kaya Dengan lurus gitu Di jaman sekarang Gini ya Kalau saya jawab bisa Saya lah contohnya Oke Tapi Tuhan tuh kan turun Pribadi lepas pribadi Meskipun saya bersaksi Di antara Satu juta orang Belum tentu Satu juta orang itu percaya Iya Betul Itulah sebabnya Saya gak berani jawab Gak berani jawab Walaupun dari sisi Ko Fengri sendiri Ngerasa Ko Fengri ini sukses Tanpa ada jalur gelap lah ya Ibaratnya Semuanya lurus Semuanya lurus Oke Kalau orang-orang mempertanyakan Kok bisa sih dalam waktu singkat tuh Hampir 50 cabang gak tuh Saya gak merasa Singkat ya Saya gak merasa hebat Saya sering merasa Kalah dari orang Tapi saya merasa Saya gak mau pikirin itu semua Saya bersyukur aja Sebab Saya ini gak pinter Tapi bisa jadi seperti sekarang Hmm Nah Apa tipsnya Ko Tipsnya Biar ibaratnya Mereka itu bisa ngikutin Jejak Ko Fengri Mereka bisa sukses dengan Garis lurus gitu Saya sering cerita sih Ke murid-murid saya gitu ya Iya Tapi belum tentu mereka semua Juga bisa ngikut Saya cuma bilang Saya ini sebenernya gak punya resepnya Gak punya rahasianya Saya cuma berdoa aja Nah Tapi Kalau kamu mau kaya dari Tuhan Kamu harus jalanin Hidup kamu Sesuai kehendak yang Tuhan mau Sesuai sama kehendak yang Tuhan mau Iya Kalau kita udah mulai jalanin Tuhan Dan ada Tuhan di hati kita Pastikan Setiap kita ngambil tindakan tuh Bukan egois gitu Iya Setiap kali Ambil keputusan Saya tuh gak pernah mikirin diri saya sendiri Sering kali saya lebih mikirin orang lain Hmm Saya sering ngalah Sering ngalah Hmm Nah tapi sering kali Kalau kita bicara keadaan dunia Kalau kita sering ngalah Nanti kita malah dipermainkan gitu Ya memang udah pasti begitu Tapi Percayalah Keselamatan tuh lebih penting Keselamatan tuh lebih penting Sebab ketika kita menang dari orang Kalau hasilnya adalah kebencian dan kedendam Ya Itu bisa mengakibatkan kecelakaan juga Hmm Kalau saya kan sering kali mengalah sama orang Saya tahu saya rugi Tapi Percayalah Uang saya tuh gak akan pernah habis karena saya mengalah Hmm Yang ada saya dapat bonus Mujisat terjadi Mujisat terjadi Saya beli apartemen baru Ya Di lantai tinggi itu Angin pintu Depan kan pasti berat Dan kacanya tebal Sebab apartemen itu pasti kedap suara Ya Anak saya yang umur 2 Tangannya masuk ke dalam sini Oh Itu Pintu langsung ketutup Kalau matematika manusia Terasa Saya gak apa-apa Saya rugi sama orang Membangun perusahaan Pas bangun tidur Tapi begitu saya lihat anak saya Istri saya Saya tuh gak berani males Gak berani males Iya Oke Saya takut Saya pasti bangun Jadi saya cuman bawa Badan saya Saya ini cuman pikul salib Sama perjalanannya seperti Tuhan Waktu pikul salib Enak gak? Enggak Dicambuk gak? Cambuk Tapi Demi menyelamatkan seluruh umat manusia Saya pikul salib Demi menyelamatkan seluruh keluarga saya Hmm Oke Enak gak? Enggak Tapi saya cuman bawa badan saya Saya jalan terus Pikul ini salib Pikul ini salib Tapi terbukti Satu keluarga saya itu Bisa tercukupi Oke Mereka udah gak lagi dihina Oke Gitu Apa hal yang menurut Koko paling utama Di dalam membesarkan bisnis gitu? Apa yang hal utama ya? Iya Yang menurut Koko itu jadi Panduan Koko dalam jalan bisnis Agar bisa berkembang secepat mungkin Tadi kan Koko kan cerita kan Koko dari supir taksi online Punya ide gimana caranya Melakukan pinjaman ke bank gitu Iya Ibarat dibanding beli satu mobil cash Gue DP aja banyak mobil gitu kan Terus saya gue cicil Tapi abis itu banyak tim-tim gue Yang ibaratnya tuh Ada pemasukan Untuk menyicil mobil-mobil tersebut gitu Sampai usahanya bisa maju gitu Iya Itu kan artinya adalah Koko itu yang berpikir Berbeda dengan Kebanyakan orang gitu Iya kalo dulu kan Saya belinya mobil Iya Sekarang saya udah mulai property Mulai masuk property Yang saya cicil dan mainin tuh property Sama konsepnya seperti itu Ketika kita bayar 200 juta Misalnya Kita Cuma dapet 5 juta Ketika kita bayar 200 juta ke bank Yang bisa dapet 10 property 10 property Dipake buat usaha Ternyata Usaha itulah yang cicilin si property Oh Iya Walaupun saya selama 10 tahun Cuma seperti jadi karyawan Setorin duit Dari usaha ke bank 10 tahun lagi Saya punya 10 property Bersamaan Iya betul Jadi ibarat Itu gak gampang Oh oke Saya paham Jadi intinya Koko melakukan namanya Kayak Pinjaman ke bank Tapi Ke property Propertynya banyak Terus nanti setiap bulan tuh Koko cicil dari hasil usaha Iya Itu yang bisa bikin usaha makin besar Jadi ibarat kalo orang itu Cuma punya mindset Ah yang penting Gue sewa ruko Atau gak gue beli ruko gitu kan Ibaratnya mereka gak punya uang cadangan gitu kan Iya Atau gak mereka cuma Berada di satu tempat doang Mereka tuh gak kepikiannya buat Ngembangin usahanya semakin luas gitu Iya Tapi kan satu sisi Ada orang Bakal ngomong kayak gini nih Ah gue takut ah punya banyak Utang gitu Utang ke bank gitu Itu gimana tuh ko Nanti kan Kalo ada pandemi gimana Kalo ada covid gimana Ntar Tiba-tiba cicilan saya Stagnan gimana gitu Iya Jadi kan gini ya Dulu waktu bisnis tambang batubara Orang selalu bilang Jangan lu main bisnis tambang batubara Ya Nanti kebijakan pemerintah berubah Oke Mati lu Oke Tapi ada orang yang jalanin tetep Hmm Eh lima tahun lagi Beneran mati Beneran mati Pemerintah larang Iya Orang itu ngomong Bego kan loh Udah dibilang suruh jangan jalan Iya Tapi tau gak Lima tahun dia jalanin Dia udah punya gedung Iya sih Yang bego siapa? Yang bego yang ngatain Yang bego gitu ya Iya Jadi Kalo saya nih Jalanin bisnis Saya bego-begoan aja Iya Saya gak perlu pinter kok Terbukti Bego-begoan itu yang lebih cepat jalan Jalanin aja Beneran gak? Berpikir berbeda lah ya Gitu Orang takut Koko hadapin aja gitu ya Saya udah mulai dari dulu kok Waktu saya jalanin supir taksi Perusahaan taksi Orang selalu bilang Aduh udah terlambat Udah terlambat Iya Kalau gak ada hari itu Gak akan ada hari ini Bener Dulu di dalam taksi online kan Pernah liat TV kecil iklan kan Itu juga dari saya Dari Koko juga Dulu kan di dalam taksi online Banyak iklan TV-TV kecil Yang puterin iklan Iya Itu dari saya Oh gitu Wow Berarti berpikir berbeda ya Iya Selalu menghayal Tapi berani dinyatain Berani dinyatain Oke Ada gak kok tipsnya Buat anak-anak muda nih Mungkin untuk yang terakhir juga nih Agar bisa Sukses gitu Dalam berkarir Ataupun dalam berusaha gitu Tipsnya gini ya Ada jalan memang Menuju banyak Ada banyak jalan Memang menuju ke Roma Betul kan Iya Tapi kalau sukses Cuman punya banyak uang Tapi gak bahagia Itu salah menurut saya Itu salah Salah Sebab ingat Bahwa Tujuan hidup manusia Itu sebenarnya Bahagia Bahagia Kalau bahagia Kita pasti bisa sehat Oke Coba kalau misalnya Sehat tapi gak bahagia Mana bisa Iya gak bisa Kan bahagia dulu Akhirnya bisa menghasilkan sehat Iya Kalau bahagia ditambah sehat Rumusnya itu sama dengan Kemakmuran pasti Coba bayangin kita Tiap hari hidup nih Udah bahagia Sehat Jalanin Tanpa beban Makmur itu pasti dateng Gimana cara dapetin bahagia Tapi kondisinya itu Lagi Menderita gitu Gini ya bahagia itu kan Adanya keputusan Dari dalam hati Kita sering denger gak sih Banyak orang Jawa Yang keinjek kakinya Maaf ya Terima kasih Gitu kan Iya Keputusan Dia untuk bilang Maaf Iya Membuat dia bahagia Sementara orang-orang lain Bilang dia bego Iya Kok malah diinjek Malah bilang maaf gitu ya Iya betul Dan banyak sekali juga Orang Kristen Ketika kecelakaan Misalnya Ketinggalan pesawat Dia selalu berterima kasih Kalau gak ketinggalan Bisa-bisa Dia kecelakaan Oh Iya Udah Keputusan bahagia Ada di dalam hati sendiri Oke Jadi gak selalu Dalam keadaan yang Keliatannya bahagia Baru memutuskan untuk bahagia Iya Tapi dalam keadaan yang ibaratnya Mungkin orang lihat Sedih Mengecewakan Ya tetap harus Bersyukur gitu ya kok ya Ya kita harus melatih terus Melatih terus Kalau gak melatih gak bisa Iya Makanya melatih untuk gak melawan Ikhlas Relak Lama-lama nanti bisa Lama-lama bisa Setiap terjadi apapun Kita percaya aja Bahwa itu kehendak Tuhan Jalanin aja Oke Kalau kita bicara ke kitab Kita bicara Namanya ayatnya Namanya Cerdik seperti ular Tulus seperti merpati Menurut pandangan kok Gimana kan Ibaratkan ketika lagi Ditipu Ya sudahlah Kita Mutsusan untuk bersyukur Untuk bahagia gitu Jangan kalau orang dunia Berkata itu bego gitu Iya Gimana tuh kok Makanya kan Itu mesti ditafsir Secara benar Itu hanya pribadi Lepas pribadi yang bisa Iya Kan Secerdik ular Ular itu kan Sebenarnya bukan siluman Kalau kita belajar ular itu Binatang paling cerdik Iya Dan arif bijaksana Oke Sampai sekarang dipakai lambang obat apotik Iya betul Nah berarti kan Nah berarti kan kita harus Secerdik ular Hmm Tapi bisa gak kita Setulus merpati Kalau dulu Kita selalu diajarin Ikhlas 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 Oke Tapi gak tau rumusnya Sehingga seringkali Udah kita baik Besok kita menyesal Ketika orang itu jahat Iya Tapi saya Akhirnya Menemukan Ikhlas versinya Saya sendiri Oh Secerdik ular Dan setulus merpati Saya sendiri Setiap saya dulu di supir taksi online Kenapa saya Bisa bahagia Gak mau dapet duit tip Hmm Karena rumus saya Ada sendiri Setiap saya dapet penumpang Saya akan korek-korek Semua ilmu dia Iya Saya akan ngajak ngobrol Sehingga waktu dia turun Saya udah gak butuh duit dia Oke Karena saya udah dapetin Semua Mahal Harganya Knowledgenya Iya Itu menurut saya ikhlas Oh Jadi Saya akan dapet sesuatu Tapi Bukan uang Versinya saya Gitu Sehingga saya ikhlas Kalau kita cuman memberi Tapi gak kembali Meskipun kita bilang Ikhlas 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 Kita gak akan pernah bisa ikhlas Suatu hari orang itu jahat Kita pasti sakit hati Iya Oleh sebab itu Kita carilah ikhlas versinya sendiri Oke Ikhlas versinya sendiri Harus kita ambil Iya harus kita ambil Jangan sampai kita gak ngambil dari orang itu Gak ngambil dari orang itu Contoh kan seperti penumpang tadi Saya memang gak ngambil duitnya Tapi saya ngambil ilmunya Iya Sekarang gak gratis Enggak Gak ada yang bilang salah Iya betul Tapi saya harus ngambil Oleh sebab itu Saya akan jadi ikhlas Oh Kalau saat itu saya gak ngambil Saya gak akan pernah ikhlas Gak akan pernah ikhlas Oh Dalam nih ya Jadi ibaratnya Kalau orang kasih uang Itu biasa saja Tapi kalau orang kasih ilmu Itu jauh lebih berharga Daripada uang sebenarnya Itu yang dikatakan namanya cerdik Ya Oke keren Oke Mantap Oke thank you kok Franky ya Jadi gue dapat banyak hal nih Buat temen-temen semua Yang gue yakin Bisa mengedukasi kalian Menginspirasi kalian Kalau ternyata sukses itu Bisa loh Didapat Walaupun kita melakukan hal-hal baik Dan hal-hal yang lurus gitu Tanpa melanggar aturan Oke Ini bukti nyatanya ya Kok Franky ya Mungkin nanti temen-temen juga bisa ikutin juga TikToknya Kok Franky Karena Kok Franky juga sering berbagi di TikTok Di Instagram ya Franky Lee ya kok ya Franky Lee Franky Lee Nanti temen-temen bisa follow Bisa ikutin semua Dan gue yakin Pasti akan mengedukasi Dan menginspirasi temen-temen semua Untuk jauh lebih sukses Dan tentunya Tentu untuk jauh lebih Cerdik dan bijaksana Sukses buat lo semua Sobat RP Podcast